Hai Wibu Sibang saya tahu tidak berpura-pura sejarah lansi nya sejarah lansi tohnya 60 memurnya baru-baru penontonnya koma tawa kajili-jili tahu itu mau dilihat saya ke danyi salekang jadi mengkasarkan fans saya itu kan peminat saya rata-rata ibu-ibu ibu-ibu yang sudah muka segaratil maut selesai cerama selesai cerama dia kejar saya Ustadz Ustadz boleh selfie eh ini lagi ibu-ibu eh Aston dilayani karena kalau tidak nah abis status tak sombong sudah ini sini 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 ayo ayo selfie sini sudah selfie nabi ulang Ustadz ulang Ustadz kabur-kabur ulang lagi Ustadz dalam hatiku nabi aku ulang 10 kali mukamu yang jelek Ustadz boleh enggak solat tidak pakai BH kenapa panas Ustadz boleh tapi apakah ibu mau ketemu bupati tidak pakai BH ya Pak bupati Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din as'hadu an la ilaha illallah wa as'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an wa kataqalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qailin a'udhu billahi bin al-sayyidina rajim bismillahirrahmanirrahim wa ayuhal ladhina amanutta kulla hakka tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib Ayat ini Jumat-Jumat didengar umat Islam Berarti ayat ini sangat penting Apabila Pak Bupati menyampaikan pengumuman Tiap pekan harus diumumkan di kantor Bupati Berarti pengumuman itu sangat penting Ayat ini pun tiap pekan kita dengarkan Berarti ayat ini sangat penting Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk di akal Jangan kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Wih, jangan kau mati ya Berarti mati mau-mau Mau mati atau tidak Kalau tiba saatnya pasti mati Biar mau sekali mati Kalau tidak tiba saatnya tidak mati Ada orang selingkuh suaminya Ini rem-rem atau gak spool Kenapa kau kugas tongan ini Maka dia bunuh diri Mau bunuh diri Wih, wih, manis tadi Jangan kau kasih mati lampumu Ya, begini Supesialnya ini ibu-ibu semua ya Akhirnya dia niat bunuh diri Dia piris urat nadinya Ternyata pisau yang dipakai tumpul Nah, tidak jadi mati Minggu depan Dia dapat lagi whatsappnya suaminya sayang-sayang Dia mau bunuh diri lagi Dia minum racun Ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada bulutnya Muntah-muntah Tidak jadi lagi mati Ternyata bulan depan Dia dapat lagi suaminya selingkuh Dia lihat pisau gagal Dia lihat racun gagal Akhirnya apa? Jalan terakhir Dia lari ke belakang rumahnya Ada sumur Dia lompat masuk di shower Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau Tidak ada akhirnya sumur Tidak jadi mati Kalau tiba saatnya pasti mati Tidak tiba saatnya tidak mati kalau mau mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Bupati Mati Jangan dulu Belum dua periode Dua periode dulu bos Kas-kas atau golpel ini? Kas-kas? Kas-kas Semua mati Berarti yang jadi masalah Bukan mati Yang jadi masalah Illa Wa'angtum muslimun Kecuali dalam keadaan beragama islam Berarti Allah ingin ingatkan kepada kita Eh Hati-hati kau warga empana Agamamu lahir kau islam Nika kau seriat islam KTPmu islam Tapi belum tentu kau mati dalam keadaan islam Adakah orang islam mati kafir? Tidak ada Nah contoh Jangan kau marah Contoh-contoh Sabung ayam Eh ada juga disini Eh beleng-beleng Wah didapa sama polisi Bapak botok penjudi Tidak apa sama polisi Dikejar Ternyata polisi tidak bisa lari Kenapa? Besar perutnya Ada juga selia polisi besar perutnya Enggak leci Masa besar perutnya? Kalau penjual ikan besar perutnya Ya wajar Ini polisi penjaksan perutnya Dikejar Tidak bisa lari polisi Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit Jangan lari Dua Masih lari Tembak dua kali Jangan lari Tembak dua kali Jangan lari Tembak tiga kali Masih lari Terpaksa dilumpuhkan Tembak kakinya Kakinya ditembak Kepalanya nak kena Kita ajak tabangku yang polisi Bos Bagaimana caranya kakinya kau tembak Nah kepalanya nak kena Nah jauhnya itu kepala dengan kaki Nah bila soalnya waktu ditembak Dia jongkok Ini polisi pelik India Bukan polisi pelik Indonesia Kalau polisi Indonesia Bagus-bagus Hei bu Hei bu Hei Jangan kau musuh itu polisi Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi Hei dengarku ini saya serius Hei rumahmu dirampok Anak gadismu diperkosa Suamimu dibunuh Hartamu dijarah yang puluhan tahun kau pelihara Tiba-tiba Habis semua Kau latang pergi polisi Tolong pak polisi Cari pelakunya Ini ciri-cirinya Tolong tangkap dia Kembalikan hartaku Apa kata polisi Mohon maaf Baru saja polisi bubar Kau kanya jangkau musuh itu polisi Hei anak muda Ada anak STM disini SMK Ada Ada Kalau hilang motormu siapa kecari Ha Ha Pak Iman Prat Tidak ada apa Siapa Polisi Hei saya picarama Macet mobil Tidak bisa lari Tidak bisa mundur Tidak bisa goyang mobilku Macet Kenapa Hei Baca Yasin Tidak goyang-goyang Baca ayat kursi Baru Eh Tidak goyang Begitu datang polisi lalu lintas Prr 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 Hei stas Jalan Hei jalan Makanya jangan musuhi polisi Ha Pun kalau ada polisi Minta-minta uang di jalan Biar anak STM Naminta juga uang Hei kau langgar Kau nalai dirambu-rambu Saya liap pak Kenapa kau langgar Saya tidak lihat bapak Kenapa kau tidak lihat saya Nabi lagi Soalnya bapak semuanya di tikungan Ini polisi Pilebing dia Bukan polisi Pilebing Indonesia Polisi Indonesia bagus Bos Hei 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 Tau kenapa kita bisa cerama Malam ini dengan baik Kenapa Karena ada polisi yang mengamankan acara kita Makanya jangan musuhi polisi Itu tadi juga polisi yang ngantar saya Dia kira kak kopor Dia bilang Hei pak polisi hati-hati Dia bilang Menunggu komanda mustahak Kau kejar Kau kejar waktu Tapi diperhitungkan juga Kesalamualaikum Bukan kaleng-kaleng Ini Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan pemerintah Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian bukan ulama Musuh kalian adalah setan Dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian Kata Allah Ketika bapak ibu menerima undalan Di whatsapp, di medsos Untuk datang dalam tablik akbar ini Setan kepanasan Apa dia bilang setan Jangan kau datang Jangan kau datang Malam-malam Lebih kau tidur Ada sinetron Itu setan bilang begitu Alhamdulillah bapak ibu datang Di tempat ini Berarti bapak mengalahkan setan Yang ada di rumah Tapi apakah setan menyerah? Tidak Nah goda lagi Jangan kau dengar cerama Jangan kau dengar cerama Pegangi cewekmu Pegangi cewekmu Nah maka dia datang Dengar pengajian dengan ceweknya Itu dia datang dengan setan Dia bilang kan kita pacaran Sargipret Mana ada pacaran Sargicilaka Ya Dia bilang Jangan kau dengar cerama Jangan dengar cerama Pegangi hapemu Pegangi hapemu Pegangi hapemu Maka orang yang pegang hape Kena godang setan Nah itu-itu Godang setan sebenarnya Nah sudah dia tahu itu Bahwa itu godang setan Masih dia pegang Maka dia bukan di godang setan Tapi dia sudah jadi setan Weh Sipa dulu hape lu Talaikan nenek Sipa Ibu-ibu yang pegang hape Saya doakan suaminya kawin lagi Ngapai Baru gitu Simpan dulu Simpan dulu bu Simpan dulu Simpan dulu Weh Simpan dulu Simpan dulu Saya tidak mau cerama Kalau ada yang sejarah langsung Simpan dulu Saya larang sekarang Sejarah langsung Saya ini bu Dengar Saya ini sekolah Tentang media Saya sekolah ke luar negeri Saya sekolah itu Itu yang PSD saya Ternyata Setelah seamati Oh ternyata Kita di Indonesia ini Banyak orang cari duit Dengan cara Membuli ulama Dia cari perutnya diisi Dengan cara Membuli ulama Ketika apa? Ketika ulamanya Lagi siaran langsung cerama Maka dia potong-potong Ceramanya Maka dia cari duit Dari itu Maka tolong Bapak Ibu Simpan HP-nya Jangan dulu siaran langsung Mau saya kasih contoh Paling terakhir Guru kita Ustadz Abdul Somad Ditanya Ustadz Bagaimana hukumnya Main catur Beliau jelaskan Haram Tapi yang diceraskan Di media Sampai disitu saja Padahal ada Sampungannya Haram Apabila Asan sudah memanggil Kalian masih main catur Itu dia potong Saya juga ditanya Ustadz Asad Bagaimana menurut Anda Soal main catur Saya bilang Pasti haram Kenapa bisa Ustadz Karena kau bunuh Perdana Menteri Sama Raja Mana bisa kau menang Kalau tidak membunuh Perdana Menteri Sama Raja Simpan HP Simpan Simpan Bisa Simpan Wih Ibu Simpan Saya tahu Ini tidak pura-pura Siaran langsung Siaran langsung 60 memurnya Baru-duanya penontonnya Tomatawa Kajili-kajili Tahu itu Mau dilihat Gendangnya Calekang Saya dimengkasarkan Fan saya itu kan Peminat saya Rata-rata Ibu-ibu Ibu-ibu yang sudah muka Sekarang til maut Soal CC ceramah Soal CC ceramah Dia kejar saya Ustadz Ustadz Boleh selfie Eh ini lagi Ibu-ibu Eh Aras ton dilayani Karena kalau tidak Na-up status Sombong Sudah Sini 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 Ayok Ayok Selfie Sini Sudah selfie Nabilang Ulang Ustadz Ulang Ustadz Kabur-kabur Ulang lagi Ustadz Bala mati Nah biar Biar kau ulang Sepuluh kali Bukamu yang jelek Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita Apalagi Itu dos-dos Itu dos-dos Yang dibagikan kau Sudah dikasih satu Nabilan Bedum Ibu-ibu Kolombus Kau Kolombus Kolombo Ibu-ibu Pumbungkus Kau bilang Gaspon Termasuk kalian Yang bisa mati Kapir Siapa Mereka yang Pilkada nanti Menerima serangan Fajar Saya dengar 2020 yang akan datang Disini mau Pilkada Kalau kalian Menerima serangan Fajar Wane piro Kau makan Itu Kau mati Mati Kapir Kau Ini Ceput tangan Baru kau ambil Ini rata-rata Muka pemeras Kau larang Pejabat korupsi Kau larang Pemerintah korupsi Tapi kalian Korupsi Kecil-kecil Kau tulis Mohon maaf Keras kehidupan 5 suara Masing-masing Satwa suara 500 ribu Demi Allah Kalian tidak akan Kaya dengan Menerima uang Politik itu Dan kalian Tidak akan miskin Ketika kalian Menolak serangan Fajar itu Kabupaten kita Kabupaten baru 16 tahun Maka pilih Pemimpin yang baik Kalau kau pilih Pemimpin hanya Karena duitnya Maka pekerjaan Pertamanya Tim sukses Harus dapat Proyek dari uang itu Bupati Pak Bukati Sebelum saya lupa Ketahuilah Bapak Sekarang jadi Bupati Percayalah Banyak orang yang Mengelilingi Bapak Dan niatnya Tidak akan baik Lagi banyak Niatnya busuk Melihat Bapak Sebagai gula Melihat Bapak Sebagai proyek Akhirnya Yang ada di benaknya Bagaimana saya cari buka Supaya saya dapat Penundukan langsung Kau bilang gas pulang Kau bilang gas pulang Akhirnya apa Cari-cari buka Ya Pak Ya Pak Maka saya memberikan Amalan ke Bapak Bupati Kalau Bapak Ketemu dengan orang Maka jabat tangan Tatat matanya Sambil mengucapkan A'udzubillah Nasyaitanirrojim Saya berlindung Kepada Allah Dari segala Gudaan setan Yang terkutuk Nah Dek Kalian remaja-remaja Tujuh Una-una Bangun negaramu Bangun negerimu Sumber daya alamnya banyak Sumber daya lautnya bagus Bangun dengan cara apa Nanti pilkada Kau cari orang yang Mau nyogok Lapor di polisi Orang kau berawal Korupsi dari apa Dari pilkada Pilkada ini perlu Latusan miliar Coba kalau pilkadaannya Jujur Tidak ada Sogok-sogok Maka Bupati Tidak punya beban Ketika menjabat Maka dia cari Anak negara kita Anak negeri kita Anak kabupaten kita Yang cerdas Di bidang kelautan Dia jadikan Kepala Dinas Kelautan Mereka dia cari Yang sarjana Sarjana pertanian Yang hebat Maka dia jadikan Sarjana pertanian Dia cari Dokter-dokter yang Mempuni Maka dia angkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Tapi karena pilkada mahal Pilkada berbau Dengan cari-cari muka Akhirnya apa Sarjana hukum Menjadi kepala Dinas pertanian Akhirnya rusak Pegawai negeri yang Dongo Belen-belen Mau cari pintas Jalan pintasnya apa Mampatkan pilkada Ketika pilkada Jadi tim sukses Dia sembarang Dia berikan Siap Pak Siap Pak Aman satu kecamatan Pak Aman Pak Siap Siap Dongo Jangan cari muka Ada muka buk Tahu dah itu di akhirat Nanti yang suka cari-cari muka Hei Dengarku ini Semua pegawai Ketika Nabi Israq Mikraj Nabi diperlihatkan Ada manusia Yang tangannya Tangan manusia Kakinya tangan Kaki manusia Badannya Badan manusia Tapi sayang Muka nya ular Nabi geleng kepala Dibriil Siapa itu Dibriil menjawab Itulah umatmu yang suka Menjilat-jilat Cari-cari pangkat Tak usah kau cari muka Sama bupati Capek Tak suka kau bupati Belum tentu Kau bisa jadi kepala dinas Kalau istrinya bupati Tidak senang sama kamu Bukan disini Bukan disini Nah Sampai dia berapa ini Waqalaizan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhallatina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Sesungguhnya Allah Subhanallah Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Dengar Catat baik-baik Camkan dengan baik Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan Sebaik-baik Salawat Allah perintah puasa Allah tidak puasa Allah perintah haji Allah tidak menunaikan Ibadah haji Allah perintah sakat Allah tidak bayar sakat Tapi ketika Allah perintah kita Untuk salawat Inna allaha Wa malaikatahu Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Dan salawatnya Tidak main-main Salawatnya Dengan Sebaik-baik salawat Maka kalian Kalau cinta kepada nabi Sayang kepada nabi Hormat kepada nabi Jangan kalian salawat Sambil merokok Sambil merokok Ada merokok di sini Ada Ada So itu orang Merokok itu Kayak orang Biling-biling Sandaran itu begini Kenapa itu kerja Isap Itu aja Kerja 10 menit Sekali-kali Isap Kunya Ada yang tanya Ustaz Saya 10 tahun Berdoa Saya sudah 5 tahun Berdoa Soal saya salah Kenapa doaku Tidak dikabulkan Merokok kipak Iya Ustaz Nah itu bisa baku Kenapa Rokok haram Bukankah perbuatan haram Membuat Allah Tidak akan mengabulkan doa Siapa bilang haram Ulama Coba Semua fatwa Ulama timur tengah Tidak ada yang mengatakan makru Semua bilang haram Sebagian di Indonesia Mengatakan makru Usut punya usut Karena dia juga Merokok Kalau ada disini bilang Halal itu rokok Baik Besok pagi Panggil anakmu yang Semak Panggil istrinya lagi Hamil Ayo Merokok bareng Ibu-ibu Mau berhenti suaminya Merokok Mau Dengar itu pak Dengar Bapak-bapak yang Merokok Saya doakan Malam ini Berhenti merokok Tabung itu Duitmu Bawa itu harga rokokmu Bawa umroh ibukmu Mudah-mudahan itu Membuat hidupmu Jadi bahagia Amin Ayo Saya mau dengar Kita salawat dulu Bisa? Bisa Saya mau dengar Mana lebih kencang Suaranya ibu-ibu Dengan bapak-bapak Bisa? Bisa Ibu-ibu dulu ya Bapak-bapak Yang merasa jenis Kalah min laki-laki Diam Ibu-ibu dulu Ayo bu Jangan mau kalah Sama laki-laki bu Yuk Salatullah Salatullah Alhamdulillah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salatullah Ala Yasin Habibullah Alhamdulillah Terima kasih Ini bukan kencang Ini namanya sahdu Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki Makanya ibu-ibu Ibu-ibu Kalau ibu ditelepon sama suaminya orang Jangan membuat suaramu menggoda Assalamualaikum Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam Bagaimana orang gak ternapsu Lagi dimana ibu? Di rumah aja pak Lagi ngapain Lagi ngapain? Baring banget Ibu Kalau ditelepon suaminya orang Terutama kau yang janda Yang kau menggoda Kau ditelepon laki-laki yang tegas Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam Lagi dimana ibu? Di rumah Lagi ngapain? Apa kau tak ada tanya? Oh berhenti Kau ditelepon besok Bagi kencang dari Satpol BP ini Ada Satpol BP disini Polisi setengah PTT namanya itu Pegawai tidak tetap Sepuluh tahun kemudian PTP tetap tidak pegawai Ibu Kalau ditelepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Candeda Banyak orang bugis disini Wahallahulah Coba katakan orang bugis Hewain orang bugis Kemana-mana si cerama Pasti banyak orang bugis Saya dari Sentani Banyak orang bugis Sebelumnya saya di Lampung Banyak orang bugis Saya ke Bumbana Banyak orang bugis Saya pergi ke Kalimantan Timur Banyak orang bugis Saya pergi cerama Sabah Sarawak Di Kinabalu Dia bilang Ustaz Bahasa bugis Ustaz Sampai sudah kami Ceramai orang Melayu Saya pergi di Singapura Ada namanya Bugis Street Weee Luar biasa Begitu saya masuk penjara Banyak yang berbun Nah ibu-ibu diam Ibu-ibu diam Kita dengar bapak-bapak Kita dengar bapak-bapak Ya Yuk Yuk pak Jangan mempermalukan jenis kelamin Yuk Salatullah Alatoha Salatullah Alayasin Alhamdulillah Terima kasih Hebatnya Ibu bapak diam Kita dengar ini Di atas panggung Gaya-gaya Dia di atas Kita dengar dia Selamat Nah Ayo pak bupati Jangan mempermalukan Ayo Ayo pak Ayo pak Biar Kita dengar Bungi di bos-bos Diam-diam Ayo pak Salah Halo Tinggal satu straight Ini mau podigami Pre Ayo Hancur 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 Ayo semua Semua Di atas Di bawah Semua Ayo Kita berhikmat Kepada Rasulullah Dengan bersalawat Yang sebaik-baiknya Salatulullah Salatulullah Salamullah Alatuhah Rasulillah Salatulullah Salamulah Alayasin Halim Alhamdulillah Terima kasih Bapak ibu Saudara-saudara Sekalian Teristimewa Yang kita muliakan Kita hormati Bapak Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Beserta seluruh Staff dan jajarannya Teristimewa Yang kita hormati Anggota DPR RI Bapak Haji Anwar Hafid Saya lihat Banyak juga Badehonya Bapak Sepanjang jalan Dia tidak tahu Apa maksudnya Kira-kira Apa maksudnya Itu Mau jadi Gubernur Tidak ada Salahnya Yang penting Dia mampu Peran baik Saya kenal beliau Masih camat Di Sulawesi Selatan Camat di Malili Lalu pergi Ke Merwali Dua periode Sudah itu Jadi anggota DPR Mau lagi Gubernur Terserah rakyat Siapa lagi Mau dihormati Nah ini juga Ada satu Unik Rambunya Kacuping Leleng sendiri Rambunya disini Dan para Artis-artis Hijrah Ada Semua disini Mudah-mudahan Kita doakan Sehat Walafiat Ibu bapak Saudara-saudara Sekalian Satu Poin pertama Ceraman kita Ada yang mau Saya kasih Handphone iPhone 11 Pro 512 Juga Ada Itu harganya Kalau baru dulu Saya belikan Hampir 40 juta Mau Gratis Saya kasih kok gratis Mau Siapa yang mau Nah oke Tapi begitu Saya kasih ibu Ibu langsung Tulik Mana yang mau Tadi Mana yang mau Hah Mau kau Ampe Ampe Kalau tulik Mau Apa-apa Handphone Kalau kau Sudah tulik Halo Rusak lagi Ini HP Lantas Halo Bukan HP Rusak Talingamu Galacak Berarti Yang mahal Bukan Handphone Yang mahal Bukan Jaringan Yang mahal Bukan Seluler Tapi apa Yang mahal Telinga Allah Kasih Gratis Mau Nggak Dikasih Handphone Harga 200 Juta Seperti Pertua 600 Juta Harganya Tapi Ibu Nggak Bisa Mendengar Mau Berarti Yang mahal Bukan Handphone Yang mahal Telinga Allah Kasih Kalian Gratis Dan Hebatnya Lagi Telinga Tempatnya Proporsional Daunnya Bapak Pernah Bayangkan Bagaimana Seendainya Telingamu Di bawah Pantat Halo Ustaz Ya Dimana Kau Tunggu Eh Nggak Pas Boleh Cerama Besok Ustaz Tunggu Loh Ya Makanya Jangan Pernah Merasa Miskin Kalian Semua Kaya Kekayaan Kita Bukan Rumah Bukan Mobil Kekayaan Kita Paling Berharga Kata Allah Tuh Badan Saya kasih Kau Yang Paling Baik Mau Lagi Saya Kasih Saya Lagi Praktikum Saya Mengajar Masa Kuliah Di Unas Public Speaking Cara Berpidato Yang Baik Begitu Final Test Saya Suruh Mahasiswiku Pidato Depanku Wih Saya Kaget Kenapa Ada Kawat Di Giginya Biasanya Kan pagar Jadi Kawat Di Giginya Ada Pagar Apa Namanya Itu Maha Itu 20 Juta Mahal Satu Kali Umroh Nesimpan Jadi Giginya Mere Mere Ringnya Dia bilang Nes Kok Kira Itu Behel Mahal Mahal Bukan Tapi Gigimu Biar Kau Mau Pasang Kawat Harga 300 Juta Kalau Tidak Ada Gigimu Apa Kau Mau Kawat Berarti Yang Mahal Bukan Behel Yang Mahal Apa Gigi Allah Kasih Gratis Hebatnya Lagi Digimu Tumbuh Dan Panjangnya Dibatasi Pernah Bapak Ibu Bayangkan Bagaimana Seendainya Gigih Tumbuh Seperti Rambut Maka Gonronglah Semua Melut Saya Yakin Ben Gigi Arman Waulana Tidak Bisa Lagi Menyai Kulur Ginginya Dan Saya Yakin Pak Bupati Yang Gagam Malam Ini Tidak Akan Jadi Bupati Kalau Giginya Tersilap Ya Makanya Kita Ucapkan Alhamdulillah Buk Ini ada kamera Banyak ini kamera Ratusan juta ini kalau dikumpul semua Ini kamera Apa ini kamera mahal? Hah? Bukan Apa yang mahal? Mata Ini kamera biar kau punya harga ratusan juta Kau harus punya ilmunya Kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan cahaya pada saat itu Kita harus tahu berapa kekuatan kamera yang kita miliki Kita harus tahu kecepatan angin ketika ngambil gambar Indoor dan outdoor itu beda ketika kita ngambil gambar Kita harus ukur berapa kecepatannya antara lensa kita dengan objek yang kita mau foto Kita hitung semua itu Perlu waktu Perlu duit Keluatan juta baru bisa ngambil gambar yang baik Tapi apa kamera ini yang mahal? Bukan Tapi apa? Mata Gak ada gunanya ini kameramu kalau kau sudah buta Dan hebatnya lagi matamu Satu kali buka Autofocus Gak busuk putar Siapa ini? Haa Iya toh? Hebatnya lagi di matamu Dia bisa bedakan Mana istri Mana tetangga Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan Tertukar-tukar istri Kenapa? Ini malam kamis len-len rasanya Oh ternyata sakpun pipi Makanya kita ucapkan alhamdulillah Ada tahu Ronaldo? Ada yang tahu Ronaldo? Ada yang tahu Lionel Messi? Ada yang tahu Demi Allah Mereka hebat bukan karena skillnya Tapi Allah kasih lutut dan ankle yang bisa goyang Kalau Allah tidak kasih bisa lututnya goyang Tidak bisa dia main bola Iya Masa orang main bola begini? Iya Makanya kita ucapkan Alhamdulillah Nah itu poin pertama Maka jangan pernah kalian menerima suap Karena kalian merasa miskin Jangan pernah kalian mengambil kredit di bank Karena kalian merasa miskin Tidak Allah telah memberikan kalian rejeki Sesuai ukuranmu Apa yang membuat kalian miskin? Karena kalian tidak pernah bersyukur Allah kasih rejeki suamimu 5 juta Gajinya satu bulan Tapi kau merasa gaya hidupmu 7 juta Maka kau tetap merasa miskin Karena kurang 5 juta Coba kalau gajimu suamimu 5 juta Gaya hidupmu 4 juta Kau merasa kaya Kenapa? Masih ada lebihnya 1 juta Akhirnya apa? 5 juta Masih merasa kurang Dan tanpa kredit mobil Ibu Gampang Kalau ibu punya mobil nanti Indah lagi berhujan-hujan ke pasar Enak suami mendorong ini Ibu ada di samping ibu Peluk-peluk suaminya Ngantar anak pakai mobil Itu yang enak-enak semua dia kasih Dia tidak bayangkan bagaimana Kalau kreditmu macet Akhirnya apa? Ambil mobil Ambil apa? Disetorlah sertifikat rumahnya Bulan pertama masih bisa bayar Bulan kedua Masalah dengan dagangannya Akhirnya apa? Tarik mobilnya Tidak bisa bayar Bertengkar suami istri Ini gara-gara kau Coba kalau kau tidak bersyukur Coba kau bersyukur saja dulu gajiku Tidak masuk ini sertifikat rumah Gara-gara kamu terancam Kita punya rumah Bertengkar terus Akhirnya apa? Rumahnya pun diambil Gara-gara apa? Karena dia selasuh merasa miskin Maka tahun ini Berasalah kalian kaya Apa kekayaanmu? Yaitu Kesehatan Ada orang banyak duitnya Tapi tidak sehat Tidak ada gunanya duitnya Duitnya 7 miliar Tapi dilaram makan nasi Duitnya 3 miliar Tapi dilaram makan garam Dilaram makan gula Dilaram makan daging Dilaram makan berlemah Apa saja bisa dia makan Ubi jalar warna ungu Duitnya 7 miliar Maka kalian Alhamdulillah bersyukur Mulai pulang ini Tahun ini Ulang tahun Kabupaten kita 16 Jangan pernah merasa miskin Terima rejekimu Insya Allah kalian kaya Anakmu kalau mau jadi pegawai negeri Jangan kau malu Kalau dia jujur Daripada dia jadi pegawai negeri Nyonggok Ada pegawai negeri Nyonggok Selama kau terima uangmu itu Seluruh umur lama bilang Selama itu kau makan uang haram Apa enaknya jadi pegawai negeri Kalau kau sogok Selama kau aktif Termasuk gaji pensiunmu Kau makan uang haram Apa hebatnya itu pegawai negeri Mana ada pegawai negeri Tidak ada hutannya di koperasi Sebuah masuk Sekanya ke bank kursus Sampai sekarang Nggak keluar-keluar Termasuk anggota DPR Yang nyogok Dan terpilih Karena nyogok Selama lima tahun Dia terima uangnya Selama itu dia makan uang haram Ada di kabupaten ini Ada Ada Kau salah Kenapa kau pilih dongong Ya Tuh Maka ibu-ibu Bersyukur Ibu-ibu Jangan tergoda dengan kredit Kalian repot Kalau kredit Syukuri saja Apa yang Allah berikan Insya Allah Kalian bahagia Satu Poin pertama Yang kedua Ini kabupaten baru Mau maju Ingat Ayat pertama Allah berikan kepada kita Umat Islam Bukan perintah puasa Ayat pertama Allah turunkan Bukan perintah sholat Tapi ayat pertama Ikhro Baca Berarti Kabupaten kita yang baru ini Kalau mau maju Masyarakatnya harus cerdas Pak Bupati besok Panggil kepada Dinas Pendidikan Hei Pak Kadis Kau jalan ke sekolah-sekolah Selu kapaten ini Cari anak SMA Yang bagus nilainya Lihat mereka nilainya Dari kelas 1 SMA Sampai kelas 3 Kalau nilainya Naik-naik terus Bagus prestasinya Kumpulkan di kabupaten Kita Tanda tangan MOU Kasih dia beasiswa Dimana dia mau sekolah Ketika Jepang sudah dihancurkan oleh Tentara sekutu waktu itu Hancur sehancur Hancurnya negaranya Apa kata perdana menterinya Cari guru Cari guru Tidak mengatakan Cari satpul pb Cari guru Cari guru Cari Mereka menyadari bahwa Kalau mau maju negara Kalian harus cerdas Maka adek-adek sekalian sekolah Bapakmu bisa miskin Tapi Tuhanmu maha kaya Jangan pernah berhenti sekolah Gara-gara miskin Miskin Bukan urusan kalian Kalian hanya minta di oleh Bekerja Rejetimu saya punya urusan Ibrahim Hei Ibrahim Kau pergi dakwah Kata Ibrahim Siapa yang kasih Makanan istriku Ya Allah Eh sini kau Ibrahim Pecahkan itu batu di depanmu Ambil kampak Ibrahim ambil kampak Apa maksudnya Belah lagi Apa lagi Belah lagi Belah ketiga kalinya Muncul ulat Tau ulat Tau ulat Bahasa Perancisnya Olli Nah Lalu Allah berfirman Ibrahim Kau lihat itu ulat Dara tangannya Dara kakinya Dara sarjana Kulitnya lembut Bisa hidup dalam batu yang sangat keras Siapa yang kasih makan dia dalam Saya Tuhanmu yang maha kaya Jangan kau pernah sangka buruk soal rezeki Saya punya urusan Maka adek sekolah Ibu bapak Panggil anak besok Nah Bapakmu dulu cita-cita di tentara Bapakmu dulu cita-cita di polisi Coba Karena kakekmu terbatas ekonominya Kau lanjutkan itu sekolah cita-citanya bapakmu Kau jadi tentara Kau jadi ulama Lindungi ulama'mu Angkat harkat martabat agamamu Kau jadi polisi dan tentara Pelindung umat Islam Masukuh sekolah nak Kalian sekolah Saya kalau lihat bapakmu Ekonominya bapak saya Tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi Tidak mungkin Saya lihat itu bapak saya Menjadi petani penggarap Kadang saya jalan seperkesawan 5 kilo dari jalan raya Bukan lewat jalan yang bagus Batu cadar Kalau saya jalan pulang SMP Waktu itu sekolah Saya capek jalan Bapakku dia kasih naik Saya di pundaknya Lalu dia jalan bapak saya Sayang sekali bapak saya Tidak melihat saya Seperti sekarang ini Apa kata bapak saya Mas sekolah kau nak Ambokmu kasiasi Pungalatala sogi Apa bahasanya Sekolah kau nak Bapakmu miskin Tapi Tuhanmu maha kaya Sekolah kau Sekolah kau Alhamdulillah Karena motivasi itu Saya bisa sekolah Dengan gelar yang bertumpu-tumpu Oh tidak gampang itu bos Bukan kaleng-kaleng Maka adik-adik sekolah Mestinya kalian menjadi contoh Saya waktu sekolah Sering korban perasaan Saya pernah dalam kelas saya Saya ingat terus itu kelas saya Setiap saya masuk ngajar sekarang Selalu saya ingat Ruang 207 Bis 3 Sospol Unhas Lantai 2 Saya keluar naik belajar Apa dia bilang seniorku Eh Ustaz Eh bukan Ustaz dokter Udah saat Kau tidak malu-malu itu Bajumu semua cakar Tahu cakar Rombengan Baju bekas Kalau di toko 100.001 Ini 100.009 Masih bisa ditawar Saya tidak malu Saya berdoa kepada Allah Ya Allah perbaiki hidupku Supaya saya bisa berbuat baik Kepada orang ini Alhamdulillah Ramadhan kemarin Sudah 8 tahun Itu orang yang ingin saya Selalu saya kasih sakat Kalau saya berbicara Luuk Panggai Saya selalu ingat Ada namanya Mama Resa Dia buka warung Planning Service Eh apa Catering Di Jalan Harimau Nomor 77B Lorong 77B Depan Masjid Betul Aman Saya pergi menjadi pegawai cateringnya Orang Luuk Panggai Saya bilang Mama Resa Tidak usah kau gaji saya dengan duit Gaji saya kasih makan Saya dengan adikku Dua kali satu hari Kasih makan saja Saya dua kali satu hari Saya bawa semua catering Lu Kemana mau pergi Di Makassar Saya bawa Saya bawa ke Jalan Ahmad Ya di pusat-pusat perkantoran Nah Alhamdulillah Bisa bagus Saya pernah menjadi Cleaning Service Saya membersihkan Empat toilet Di triple Paring mewah Waktu itu Saya bilang sama Koordinator kebersihan Tidak usah kau gaji saya Tapi ketika ada undian umroh Kasih masuk nama aku disitu Mudah-mudahan saya bisa dapat Undian umroh Sampai tutup itu kantor Tidak dapat Saya pernah rasakan menjadi apa Loper koran Loper koran Pakai sepeda BMX Bukan sepeda Broncong Apa gitu yang harga 50 juta Hele-hele Nama sudah kalkus Sepeda 50 juta Hele-hele kau beli mobil Menjelaskan tidak ada hujan Sepeda saya BMX Saya bawa itu koran-koran Harian pajar Langganannya di Makassar Saya bawa Dicuri lagi sepedaku Sampai sekarang Saya tidak tahu Siapa yang curi Kurang aja Tapi Alhamdulillah Dengan izin Allah Saya sekolah terus Sekolah terus Saya sekolah Saya waktu SD di kampung Kalau lewat pesawat Di atas kampung saya Saya lihat itu pesawat Ambil saya kejar Kapan aduh itu Kapan aduh itu Saya aja itu Kapan aduh itu Kapan aduh itu Sampai masuk Saya digot Saya bilang bisa Saya naik pesawat Nanti Dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya Dengan izin Allah Capek Saya naik pesawat Hebatnya lagi Bukan saya beli tiket Siapa yang belikan Ustaz Bupati Hebatnya lagi Pergi Tidak bawa uang Pulang Bawa uang Enggak adik-adik Sekolah kalian Sekolah Sekolah Jangan pernah merasa miskin Allah Marah Kalau kau berusaha Soal ekonomi Ya Tiga rahasia Allah Tidak boleh kalian campuri Marah Allah Tiga rahasia Allah Tidak boleh manusia campuri Urusan Allah Hak prorogatif Allah Siapa Apa tiga itu Satu Jodoh Itu jangan kau campuri Biar kau pacaran tujuh tahun Tidak jodoh Tidak ketemu Tiba-tiba putus dengan tujuh tahun itu Baru ketemu cewek Satu minggu Langsung nikah Kenapa didangkap Sabtul PP dalam kamar Hancur Sabtul PP malam ini Dua Dua Rahasia Allah Apa Ajal Rahasia Allah Yang ketiga Rahasia Allah Tidak boleh kalian campuri Adalah Kejegi Itu rahasia Allah Ibu-ibu Tahu tidak cicak Tahu cicak Tahu Apa dia makan cicak Masuk akal tidak Satu di dinding Cicak Terbang Yang satu terbang Bagaimana cara ketemunya Tidak ada terminalnya Tapi Allah Maha Kaya Ingat lagu kita Waktu kecil dulu Di kampung Cicak Cicak Di dinding Diam-diam Merayap Datang Seekor nyamuk Nyamuk yang datang Lagu tidak bilang Cicak Lompak Ke nyamuk Setengah mati Cicak bos Tidak ada sayapnya Maka ibu-ibu Jangan pernah Anakmu putus sekolah Sekolahkan Rejekinya Dia punya rejeki Masing-masing Anak punya rejeki Sekolahkan saja Jangan hanya Satu semester Tiba-tiba berhenti Diam-diam Tidak bisa bayar Apalagi yang akan datang Sudah Allah Maha Kaya Sekolah Itu lagu-lagu dulu Kan bagus Nasihat Waktu kecil Lagu-lagu tak bagus Lagu nomi ramah Itu Mengapa Mengapa Pinuman itu haram Karena Merusak Kepikiran Mengapa Mengapa Berzina Juga haram Cudududun Karena Oh karena Itu Cara binatang Mengapa Semua Yang asik-asik Itu Diharamkan Mengapa Semua Yang enak-enak Juga Diharamkan Jawabannya Ha 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 Itulah Berangkap Setan Umpannya Ialah Bermacam-macam Kesenangan Mungkin Tuhan Mulai bosan Melihat Tingkat kita Yang selalu Salah Dan bangga Dengan Dosa-dosa Atau Alam Mulai Enggan Bersahabat Dengan Kita Coba Engkau Bertanya Pada Rumput Yang Bergoyang Mimu Itu lagu dulu Anak muda Sekarang lagunya Anak muda apa Cewek-cewek Pulang-pulangku Berbadan Dua Hancur Iya Ibu-ibu juga dulu kan bagus lagunya Suaminya marah-marah apa lagunya Insablah Wahai manusia Bila dirimu Bernoda Goyang juga Tapi goyangnya hanya jari-jarinya dan kepalanya Dialah pengasih Dan penyayang Kepada Semua Insan Itu tak Datang suaminya dan puluk sambil menyanyi lagi Bila Kamu Di sisi Itu lagunya ibu-ibu dulu 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 Sekarang lagunya ibu-ibu apa Yo 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 Buter Buter ke kiri Buterlah ke kanan Ke kiri Eh Belem-belem Hei dengar ini Woi 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 Dengar ini wanita muslimah Dengar kalian majelis taklim Berarti kau lagu-lagu seperti itu Katanya majelis taklim Kalian wanita terus Apa ini? Kalian dimuliakan oleh Allah Sebelum kalian Sebelum nabi diutus menjadi nabi dan rasul Kalian wanita sangat hina Dilahirkan hanya untuk melahirkan Wanita Lahir langsung dikubur hidup-hidup Nabi datang dengan menjelaskan Wanita tiang negara Hancur wanita Hancur negara Tegak wanita Tegak negara Begitu dimuliakannya kalian Perempuan Sehingga diberikan salah satu nama Surah Nusurah wanita An-Nisa Maka kalian jangan menghina dirimu Jangan kau kalian lagu-lagu seperti itu Jangan kau pacar-pacaran Ibu-ibu majelis taklim Kalian tiap bulan dengar pengajian Kalian tiap bulan sampai empat kali dengar pengajian Kenapa kalian olahraga campur-campur sama perempuan laki-laki Apa dilarang perempuan olahraga? Tidak Kalian olahraga Supaya kalian sehat Mengurus sama anak dan suamimu Tapi jangan kau campur laki-laki perempuan Majelis taklim kau begitu Makluas siri Depan dari ayah-ayah di pelati Perempuan di depan Bajunya sempit Roknya sempit Bapak-bapak di belakang kantor Ini biasa di kantor-kantor camat Hari Jumat Di depan lah ibu-ibu Satu Dua Bapak-bapak di belakang Tiga Bapak-bapak Wih Bu Bu Cintai Allah dan Rasulnya Mulai tahun ini Jangan lagi olahraga campur-campur laki-laki perempuan Demi Allah Pak Bupati Kalau kabupaten kita mau dirahmati Allah Pisahkan olahraga perempuan laki-laki Tahun ini Pak Bupati tegaskan Tidak boleh lagi ada campur-campur olahraga Depan kantor camat dan durak Laki-laki sebelah kanan gedung Perempuan sebelah kiri Boleh Yang penting jangan saling tatap di situ Ya Ya memang betul Nah Belajar Nah Salah satu rahasia kesuksesan Nabi Karena beliau dikawal oleh empat sahabat pilihan Pak Bupati Bapak boleh contoh Kalau Bapak mau sukses Cari tim Bapak empat sifat ini Siapa? Abu Bakar Siddiq Beliau sangat Bijaksana dalam menerapkan hukum Arif bijaksana Yang kedua Umar bin Hattab Tegas dalam amar ma'ruf Nahimungkar Salah Salah Tidak boleh Bagaimana hukumnya? Salah Ada 10 juta Salah sedikit Umar bin Hattab Bintelari Al-Farou Maka Bapak kalau mau sukses Cari penasehat Yang bisa mengatakan Halal-halal Haram-haram Yang ketiga Usman bin Affan Siapa? Dermawan Pengusaha yang sangat dermawan Orang kaya yang dermawan Maka Bapak cari orang di samping Bapak Yang kaya dermawan Bukan kaya serakus dan seraka Semua proyek mau diambil Jangan begitu Yang keempat Carilah ini yang kaitannya Cerama kita Cari orang yang cerdas Ali bin Abi Talib Nabi sendiri akui Sahabatku paling cerdas Ali bin Abi Talib Dengar ya Abu Bakar Siddiq Diberi gelar apa? Apa gelarnya Abu Bakar Siddiq? Khalifah Rasulullah Umar bin Hatta dengan Usman bin Affan Diberi gelar dengan apa? Amirul Mu'minin Pemimpinnya orang-orang Islam Ali bin Abi Talib Diberi gelar pada saat itu Imam Maka disebut Ya Imam Wahai Imam Kalau engkau disodorkan Antara harta dengan ilmu Kau pilih mana? Ibu-ibu saya tanya Kalau saya kasih pilihan Kitab Durratu Nasin dengan Iphone 11 Pilih mana ibu? Kita Pencitraan lagi nih ibu ini Ali ditanya Ya Ali Kalau kau disodorkan Antara harta dengan ilmu Pilih mana? Ya Ali Ali dengan tegas menjelaskan Saya pilih ilmu Kenapa? Ada tiga kelebihan ilmu Dibanding harta Satu Harta setengah mati kau jaga Ilmu dia yang jaga kamu Contoh Ibu punya wang 1 juta Kasih masuk kaleng-kaleng Gembok Sudah itu Kasih masuk Lemari Gembok Berapa sudah gemboknya? Dua Keluar kamar Gembok lagi kamar Berapa gemboknya? Tiga Keluar rumah Gembok lagi pintu Berapa gemboknya? Keluar pagar Gembok lagi pagarnya Berapa gemboknya? Lima Sampai di kantor Hilang kuncinya Setengah mati kau jaga itu namanya uang Kadang-kadang Tidak bisa tidur Mana di mobil yang pertama? Mana di mobil pelat merah? Mana di mobil ini? Bingung kita setengah mati Tapi Ilmu Dia yang jaga kamu Mana buktinya? Di Bapak Bupati Jadi Bupati Dikawal Satpol PP Kemana-mana Ada security Kemana-mana Dimindungi Kenapa? Karena jadi Bupati Tidak mungkin jadi Bupati Kalau beliau tidak cerdas Mudah-mudahan Dua priode Ya Coba Yang kedua Kelebihan ilmu Ui dengar Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Tapi dengan harta Belum tentu kau dapat ilmu Contoh di kampung saya Ada orang pengusaha tambak Banyak memang tambaknya Tapi tidak tahu membaca Dia ajarlah membaca sama anaknya Dia belikan buku Cara membaca Yang besar gambarnya Besar tulisannya Eh cek pak P-E P Tambah P P S-O So Pepso D-E-D-T Apa bacanya? Odol Karena dia lihat gambarnya Ini dia sendiri Nah belim-belim Oh Dibawahlah dia ke Makassar Sama anaknya jalan-jalan Masuk ke mall Ibu tahu mall Masuklah dia ke mall Begitu masuk di mall Dia lihat tangga lift Ibu-ibu itu tangga lift Tangga besi yang naik turun Oh ibu sahaja duduk di sini Diam sahaja berdiri Naik sendiri itu tangga Begitu masuk mall Dia lihat itu tangga lift terbuka Arthur tulis di atasnya Oh pen Bisarnya pembikin kuenya Karena open 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 di kampung Kampung pembikin kue Lepunan asap Popo Bepanin Tiba-tiba ada orang Tionghoa Masuk mall Jalan-jalan-jalan dekat mall Masuk di luar tangga lift Jangan kemasuk Panas Kepala Panas Jangan kemasuk Masuk di orang Tionghoa Tertutup Selang beberapa saat Terbuka Keluar orang Afrika Dia bilang ku bilang Memang yang pemasuk Hamus makbab Eh kau usah Ini banyak duitnya Tapi beleng-beleng Maka belajar Sebaliknya Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Mana contohnya Das Atlat Orang sekarang bingung Tidak pernah pulang kampung lebaran Kenapa Naik harga tiket Saya tidak pernah soal soal tiket Tidak pernah resah Kenapa Bukan saya beli Siapa yang beli Panitia Bilih ini Pak Bupati belikan saya Hebatnya Pergi Tidak bawa uang Pulang Makanya sekolah kau anak muda Sekolah kau Sekolah kau Kalau kau temi jendek Busuk mulutmu Kau kalepakmu Kuat makan Kuat tidur Bodoh lagi Kau jadi sampah Masyarakat Biar kau jelek Saya kan tidak cakep Pendek Ini saya tidak suka Kalau ketemu orang Kalau neli aslinya Selama ini kami Cuma lihat di Youtube Ternyata orangnya pendek Tidak ada juga yang bilang gagah Yang paling menjelkir Kalau sedang Langsung ada Gak sih lewat tadi Disini Ada juga ibu-ibu Gosip saya Itu juga bajunya Yang itu di Youtube Astagfirullah Bukan gosip Tapi alhamdulillah Dengan ilmu yang saya miliki Saya bisa keliling Nusantara Sabang sampai Merauke Sampai ke luar negeri Sampai seke Milan Ke Itali Ke Belanda Ke Roma Ibu tahu Roma Tahu Roma Boso terus sedikit Ayo Aduh-adeh Belajar ya Wasiat Ali bin Abi Talib Ditanya Dengan ilmu Kau dapat harta Tapi dengan harta Belum tentu Kau dapat ilmu Yang ketiga Kelibuan ilmu Kata Ali Harta Kasih orang Berkurang Ilmu Kasih orang Tambah Menjadi aman jariah Orang yang punya ilmu Allah jelaskan Dalam Al-Quran Allah mengangkat beberapa Rajat diantara kalian Orang yang beriman Dan berilmu pengetahuan Maka kalian belajar Nabi juga pernah bersabda Siapa yang mendaki sukses dunianya Dengan ilmu Kau harus memiliki Dan siapa yang mendaki akhiratnya Harus dengan ilmu pengetahuan Dan siapa yang mendaki dunia Dan akhiratnya Harus dengan ilmu pengetahuan Itulah sebabnya Dasar Hadis inilah Orang boleh mengatakan Knowledge is the best below Ilmu pengetahuan adalah Harta terbaik sepanjang zaman Maka belajar Belajar adik-adik Belajar Ya Nah Salatullah Salamullah Allah Keras Keras Lillah Salatullah Salamullah Alayasin 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 Poin ketiga Nabi kumpul sahabat Lalu bertanya Saudara-saudara sekalian Siapa yang tahu Bangkrut Yang tidak sholat Ya Rasul Oh dia sholat Yang tidak puasa Ramadhan Ya Rasul Dia puasa Ramadhan Yang tidak haji padahal mampu Dia haji Bahkan tiap tahun Dia biumrah Kalau begitu siapa Ya Rasul Nabi menjelaskan Jarusu Wakhati Urrahim Tetangga yang jahat Sama tetangganya Dan dia memutuskan Persaudaraan Salat bertanya Kenapa bisa ya Rasul Dia akan puasa Dia sholat Dia shakat Dia haji Kok bisa bangkrut Nabi menjelaskan Betul Hablu minallahnya baik Tapi hablu minnasnya rusak Sehingga apa Ketika dia adili kela Di akhirat dikelat Dia adili Dia setor pahalaknya Kepada Allah Amal-amal kebaikannya Ya Allah Ini sholatku Ketika tetangganya Tunggu dulu Saya pernah tetangga Di ampana Saya di fitnah Katanya anakku Yang lurus rambutnya Bukan anaknya suamiku Karena suamiku Kericin rambutnya Dia tidak tahu Anaknya lurus rambutnya Karena sudah di rebonding Saya minta kalilan Allah berkirman Ya sudah Ambil sholatnya itu 30 tahun Habis sholatnya 30 tahun Dia setor lagi puasanya Ya Allah Ini puasaku 30 tahun Tunggu dulu Tuhan Saya pernah tetangga di ampana Dia serobot tanahku Dia ambil tanahku Satu meter Saya mau lapor Dia temannya polisi Banjir rumahku setiap Musim hujan Tuh Gara-gara dia 30 tahun saya menderita Allah berfirman Sudah Ambil puasanya 30 tahun Habis sholatnya 30 tahun Habis puasanya 30 tahun Saya setor lagi hajinya Ya Allah ini hajiku Datang dulu temannya Satu kantor Tunggu dulu Tuhan Saya pernah satu kantor Dia fitnah saya Katanya mobil ku hasil korupsi Gara-gara fitnanya saya dimutasi Menjadi staff ahli Ahli yang tidak ada staffnya Gara-gara fitnanya Saya menderita Allah berfirman Sudah ambil hajinya Habis amalnya Masih ada yang datang Ya Allah Saya juga pernah di fitnah Saya pernah mencalek sama-sama Saya disebarkan berita bohong Saya di fitnah akhirnya Habis duit satu miliar Tidak terpilih calek Gara-gara dia fitnah saya Dia bilang Ya Allah bagaimana lagi caranya Habis sudah amalku Tidak ada lagi kebaikan Allah berfirman Tidak ada kejahatan Yang tidak ada belasannya Supaya adil Ambil dosanya Itu orang yang pernah kesakit Itu yang disebut bangkrut Maka Yang membuat kita kadang Bertengkar Pil kadang 2020 Pemilihan Bupati 2020 Pemilihan Gubernur Jangan kalian bercerai-berai Gara-gara pilkada Bodoh kalian Siapa calonmu? Incomben Siapa calonmu? Dua priode Siapa calonmu? Lanjutkan Tidak apa-apa Sama-sama Tidak apa-apa Jangan bertengkar Siapa calon Gubernurmu? Itu yang dulu hadir Waktu ada tabli akbar Ada ustad dasar Tidak apa masalah? Boleh Tapi jangan kalian menembarkan fitnah Pilkada kalian sebarkan berita bohong Kalian sebarkan kebencian Ditangkap polisi Kalian masuk penjara Orang yang dilangki Ya Jangan bercerai-berai Jangan ku bertengkar Gara-gara pilkada Pilkada ini pesta demokrasi Jangan sambil menghina Kalau ada tim sukses yang datang Menjelek-jelekkan calonnya orang lain Demi Allah Jangan ku pilih Berarti dia orang jahat Kenapa? Adakah manusia yang tidak ada kejelekannya? Maka yang baik Bukan dicerita kejelekannya Tapi dicarikan jalan kebaikan kepada Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Banyak yang kita mau sampaikan Tapi waktu yang terbatas Lanjut Saya buka mobil kadah Pak bupati yang lanjut Bukan saya Nah terakhir kalau gitu Terakhir sekali Tidak ada manusia Tidak ada masalahnya Semua punya masalah Ini muka-muka pun masalah Semuanya Nah yang paling banyak masalahnya Sekarang ini dua orang Pak bupati sama Pak Anwar Apa masalahnya? Mau jadi gubernur Mau jadi bupati Dua periode Apa dilarang dalam agama? Tidak dilarang Ketika ada masalahmu Allah cuma minta Ista'inu Disabri Wasalah Sabar Perbaiki sholatmu Saya yang selesaikan masalahmu Ibu-ibu ada hutang Perbaiki sholat Bapak-bapak ada penyakit Tidak harus ke dokter Tapi ke Allah dulu Allah kemudian Allah lagi baru ke dokter Kenapa kalau ibu ke dokter Tidak ke Allah Bukan dokter Sembukan penyakitmu Demi Allah Sampai detik ini Saya belum pernah ketemu dokter yang hebat Kenapa? Begitu saya ke dokter Saya juga kasih tahu penyakitmu Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Ustaz Kenapa tuh Ustaz? Mencerit-mencerit ini saya dok Kenapa bisa? Urusanmu ke dalam tau yang dokter Masa sekotanya Iya dok Tapi Allah Tanpa kalian beritahukan Allah tahu Bagaimana caranya? Supaya kalian ditolong Allah Berbaiki solat Saya sudah solat Ustaz Betul kau solat tapi tidak ikhlas Ayala solat Pasar lagi Barusan duhur Haa Kau tidak ikhlas Saya solat Ustaz Betul kau solat tapi tidak ikhlas Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai kencing Itu juga bajumu kau pakai tidur Itu juga bajumu kau pakai mempunsal Itu juga bajumu kau pakai kesawak Ketemu lagi dengan Allah Itu juga bajumu yang kau pakai Bukti kau tidak ikhlas Ibu saya tidak pernah ikhlas Ibu saya bahasa Indonesia pun tidak tahu Tapi satu kegaguman saya Begitu beliau mau solat Dia ambil bajunya yang digantung dekat kudung Khusus dia pakai untuk solat Belum tentu saya mampu lakukan hal seperti itu Tapi ibu saya mampu Maka bapak ibu Mau solat ganti baju Bahkan disunahkan pakai parfum Kecua keturutama kalau kalian mau ke masjid Calab subuh Sunah pakai sikat gigi Jangan sampai kau tidak sakit gigi Kau lupa pakai reksona Ketabri Allah Seumur hidup dia ingat ke orang Begitu dia lihat kau di televisi Dia belum busuk kelebatan Sebabnya aku pakai Pakai parfum Tidak ada parfum ustaz Cari kau pengaruh ruangan Sunah Saya sudah solat ustaz Betul kau solat Tapi kau tidak ikhlas Mana buktinya Solat Allahu Akbar Berada waktu 100 ribu Beli bensin 50 ribu Beli pulsa 30 ribu Mana ini 10 ribunya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bersumpah Begitu Assalamualaikum Oh dibawah sadel Cari duang bos Beri solat ustaz Betul solat Tapi solatmu main-main Allahu Akbar Ada juga yang tanya ustaz Boleh enggak solat Tidak pakai BH Kenapa panas ustaz Boleh Tapi apakah ibu Mau ketemu bupati Tidak pakai BH Bersumpah Ya Pak bupati Benerba Hehehe Saya solat ustaz Betul kau solat Tapi kayaknya Memang kau tidak Tidak ikhlas Ketemu Allah Allah Kira-kira Kalau ketemu bupati Kau begitu Terserap Tidak bisa beli rumah Kenapa Aku main-main solat Bupati punya ajudan Coba lihat Pak bupati punya ajudan Begitu beliau panggil ajudan Langsung lompat Ajudan Siapa Biar ada pisang goreng di bulut Siapa Coba Kira-kira Pak bupati panggil ajudan Ajudan Tunggu dulu pak Weee Bila maku dinjak kepalamu Padahal bupati Ada hilang masa jabatannya Tapi begitu Takutnya kita sama bupati Lalu kenapa Ketika Allah panggil kalian Hayya alal falah Sini Saya kasihku kemenangan Itu panggilan Allah Tapi apa jawabannya Tunggu Tadi ada pembeli Allah katakan Sudah Urus maku pembelimu Maka wajar 30 tahun kau cari nafta Di Ampana Kau tidak bisa beli rumah Kenapa Allah yang punya rumah Kau tinggalkan Maka bersyukurlah Kita punya bupati Alhamdulillah Bagus solatnya Bukan cuma Bagus solatnya Tapi mengajak masyarakatnya Datang ke masjid Kalau ini kita lakukan Janji Allah dalam Al-Quran Apabila penduduk Suatu negeri Beriman dan bertakwa Kepada Allah Maka aku turunkan Keberkahan dari dalam Tanah Dan dari Atas Langit Coba lihat Saudi Arabia Saudi Arabia Pernah Siapa yang pernah Ke Saudi Arabia Dari Madinah Ke Mekah Bapak pernah lihat Sawah Di Arab Saudi Pernah lihat Sawah Tidak Tapi Alhamdulillah Tidak pernah Krisis beras Orang Saudi Di Indonesia Tunjukkan saya Satu desa yang tidak Ada sawahnya Tunjukkan saya Kabupaten Yang tidak sawahnya Tapi Indonesia Masih selalu Membeli beras Dari luar negeri Padahal kita punya Banyak sawah Kenapa Karena kadangkala Kita tidak beriman Kepada Allah Iman kita Hanya pencitraan Iman kita Hanya tipu-tipu Ketika kita Mumpil kada Maka Allah Ambil kekayaan Alam kita Dua bapak Saudara-saudara Sekalian Inilah tausia kita Mudah-mudahan Ada manfaat Capek bos Capek Nenak kau itu Duduk-duduk Ketawa saja Nah Kalau mau lagi Mendengar Ustadz Das'ad Doakan beliau Terpilih lagi Kita kembali Lagi disini Tablik akbar Amin ya Demikian Kalau masih Mau dengar Cerama saya Gampang bos Nonton Tablik akbar Dam Indonesia Kutipiwan Setiap hari Sabtu Atau Ahad Pukul Tengah Dua Sampai selesai Tipiwan Tablik akbar Dam Indonesia Kutipiwan Cuma lama itu Baru muncul Satu minggu Baru saya kelihatan lagi Nah ada yang Setiap saat Boleh dinonton 24 jam Boleh nonton Gimana caranya Ambil hp Buka youtube Nah tulis nama saya Das'ad Latif Keluar lakcara Masa yang ribuan itu Sudah nonton Jangan lupa Kasih tanda begini Like Share Dan Subreker Kenapa Kutipiwan Nah Kasih begini Jangan kau Kasih begini Kalau kasih begini Cari kau Melekat pencabut nyawa Masa ceramah kau Kasih begini Kau dalam Kalau tidak suka Jangan kau nonton Tidak enaknya Sedih Kau kasih begini Ceramah Cuma cepat Satu jam Makasih Sediakan yang Tidak menguras Kota Namanya Cersei Ceramah singkat Satu-satu menit Gimana caranya Ustaz Follow saya di Instagram Das'ad Latif 12-12 Das'ad Latif 12-12 Sudah ku follow Sudah ku tell Tidak mata putar Ceramahmu Hakkul yakin Tidak ada kuotamu Demikian Terima kasih Selamat ulang tahun Kabupaten Tojo Una-Una Semoga Allah Memberkati Kabupaten kita Titik pesan Sepanjang jalan Jangan adek-adek Yang remaja putri Jalan bersama cowokmu Itu setan yang ada Di bodaknya Ibu-ibu Sepanjang jalan Jangan ugal-ugalan Adik-adik yang bawa motor Insya Allah Acara kita ini penuh berkah Mari Demikian Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Ada doa? Oh tidak Sebelum saya akhiri Saya mau berpantun Buah nangkah Buah kelapa Buah mangga Buah kemiri Buah Ulang 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 Buah nangkah Buah kemiri Buah kelapa Buah pepaya Buah pisang Buah kemiri Takulah buah-buahan Assalamualaikum warahmatullahi Buah barakatuh Buah kemiri